Terima kasih. Oke, kita mulai. Pak Dodok. Bentar, Bu. Bentar. Oke, kita mulai aja. Pak Dodok. Iya, silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan menjalankan acara sidang hujian skripsi untuk Saudara Immanuel Pardi, NPM 1750 50064, dengan judul Analisis Tingkat Kelelahan Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 berdasarkan status gizi, beban kerja, penggunaan APD, dan lama kerja di Rumah Sakit X Jakarta tahun 2021. Baiklah, sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme ujian pada hari ini. Secara struktural, Dewan Pemiming dan Penguji pada hari ini yaitu saya sendiri, Desi Lakshyana Utami, dan penguji utama yaitu Bapak Sri Widodo SEMKES, dan penguji lapangan yaitu Ibu Ai Siti Rokai. Dan ujian akan dilaksanakan dalam waktu 60 menit atau secukupnya. Ada pun sesunan acaranya adalah yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian presentasi 10-15 menit, mau dimaksimalkan waktunya untuk Saudara Pardi ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kita mulai dengan Ibu Ai dulu, baru dilanjutkan dengan penguji utama. Dan selanjutnya evaluasi dari dosen pembimbing, dan sesi terakhir pembacaan berita acara. Oke, ada pun poin-poin yang akan dinilai adalah yang pertama sistematika penulisan, kemudian isi tulisan, apakah relevan dengan teori dan konsep, kemudian penyajian lisan, dan terakhir adalah penguasaan materinya. Baiklah, sebelum dimulai, saya persilakan kepada Saudara Pardi untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan demi kelancaran acara kita pada hari ini. Silahkan. Sudah? Sudah. Oke, baiklah. Apakah Saudara Pardi sudah siap? Siap, Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah, Syah. Oke. Kita persilakan kepada Saudara Pardi untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Silahkan. Waktunya 15 menit. Terima kasih, Ibu. Atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormat, Dewan Pemujisi dan Deskripsi, Bapak Sri Widodo, SHFKS. Yang saya hormati, dosen pembimbing materi, Ibu Desi Laksianang Kami, SKN, MKK. Yang saya hormati, dosen pembimbing lapangan, Ibu ICT, Rokaya, SKM. Kemudian, saya hormati Stafuk Rindo yang menyempatkan waktu saat ini. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk mempercentrasikan skripsi. Berlangsung saja, saya mempercentrasikan skripsi saya yang berjuru tentang analisis tingkat perjalanan kerja pesawat pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan status visi beban kerja, penggunaan APD, dan lambat kerja di rumah sakit X Jakarta tahun 2001. Latar belakang, kita tahu bahwa rumah sakit merupakan salah satu sektor kesehatan yang menjadi perhatian khusus dengan adanya wabak COVID-19 pada saat ini. Tentuannya dia adalah disantungkan di Tamperementes nomor 30 tahun 2019 bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang bertugas dalam menjelanggarakan pelayanan kesehatan keolahanan secara perpungan. Dengan memberikan pelayanan pada rawat minap, rawat jalan, dan serta rawat darunan. Kemudian, pada pandemi saat ini, kita tahu bahwa belum berakhir, tantangan rumah sakit adalah semakin besar sehingga rumah sakit dituntut untuk melakukan pelayanan cepat-tepat dan dengan menjaga pelayanan mutu. Kemudian, di dalam rumah sakit tentu diperlukan adalah tenaga yang sumber daya, tenaga yaitu perawat. Perawat adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di dalam memberikan pelayanan kesehatan baik, mandiri, ataupun bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya. Seperti yang ditentukan di dalam ketentuan umum Pasar 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan bahwa yang dimaksud dengan perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik itu di dalam negeri maupun di luar oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang perundangan. Tenaga keperawatan merupakan salah satu tenaga kesehatan memegang peran penting di dalam meningkatkan derajat kesehatan merupakan tulang punggung di dalam fasilitas pelayanan. Tentunya selain itu punya peranan penting dan utamanya adalah memberikan pelayanan berdasarkan pendekatan biologis, fisiologi, sosial, dan spiritual selama 24 jam dan bersekutu yang mengunggungan. Peranan umumnya adalah tentu adalah sebagai provider, pemuda manajer, dan komuniti, dan dedukator, salah satu penyebab daripada utama kecelakaan kerja yang dirasakan yang sering dilakukan oleh manusia adalah kelahan-lahan kerja yang tentunya hal ini bisa terjadi pada tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan. Kemudian kita melihat bahwa tingginya risiko daripada kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit dapat merancang keselamatan tenaga kerja. Maka perlu ada perlindungan hukum bagi tenaga kerja yaitu jaminan hak dan kewajiban bekerja pada Pasal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tidak usah masalah. Dari latar belakang dari permasalahan melalui wawancara yaitu datap petugas rumah sakit Jakarta sebanyak 429 kasus terkonfirmasi ke-19 diantaranya 12 dokter kemudian 13 133 perawat dan 284 non-perawat artinya hal ini memuktikan bahwa terjadi kelelahan sehingga penurunan penurunan daripada penurunan umumitas daripada dokter akhirnya terkonfirmasi positif sakit kemudian mengadatak pelarahan kerja yang mengakibatkan pelarahan kerja di bulan Maret 2020 sampai bulan Juli 2021 sebanyak 8 kasus kecelakaan terjadi yaitu diantaranya di ruang IGD kemudian beberapa ruang merawat seperti pecahan botol obat ampulan tertusup jarum putih tertusup jarum bekas pemasangan impus pasien yang memiliki riwayat penyakit kemudian salah satu dari penyebab ini adalah karena kurangnya konsentrasi tenaga perawat dalam bekerja karena akibat kelelahan kemudian data dari kecakupan kegiatan berdasarkan pelas secara seluruh di bulan Juli berdasarkan pasifitas sarananya bahwa untuk pasien covid di IGD misalnya dua ruangan merawat edelwis dan jempaka itu kapasitas tempat tidur 158 buah kemudian jumlah pasien yang dirawat sebanyak 1.172 orang kemudian tenaga perawat seluruh dari tiga ruangan tiga ruangan adalah 133 orang artinya terjadi kenaikan jumlah kunjungan pasien dan meningkat karena ada indikator pemakaian tempat tidur atau dengan angka 80,8% sampai 90,9% dan ini juga membutikan bahwa terjadi tingginya beban kerja yang berakibat perawat secara visi dan mental dari masalah ini Hinep Peneliti mengambil tertarik untuk mengambil penelitian tentang analisis kelahan kerja berdasarkan 100G beban kerja penggunaan APD dan lama kerja di rumah sakit X Jakarta tahun 2021 tujuh penelitian yang umum adalah mengatai pembaraan distribusi profesi tingkat kelahan kerja berdasarkan masa pandemi kursi 19 berdasarkan 100G beban kerja penggunaan APD dan lama kerja di rumah sakit X tahun 2021 tujuh berdasarkan hubungan 薄 dengan tingkat kelahan kerja perawat pada masa pandemi kursi 19 di rumah sakit X Jakarta 2001 mengetahui hubungan beban kerja dengan tingkat kelahan kerja perawat pada masa pandemi kursi 19 di rumah sakit X Jakarta dari 2001 kemudian mengetahui hubungan penggunaan APD dengan tingkat kelahan kerja perawat pada masa pandemi 2021 mengatakan hubungan lawan kerja dengan tingkat pelan kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di Rumah Sakit X Jakarta tahun 2021. Manfaat dari pengetahuan adalah untuk Rumah Sakit X Jakarta diharapkan sebagai bahan masukan dan operasi bagi pihak menajemen rumah sakit untuk memperhatikan dan merencanakan sumber daya manusia secara profesional sehingga memiliki pengetahuan yang baik dalam perlaksanaan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk URINDO diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat disajikan sebaru memasukkan dalam pengembangan ilmu kemohon bagi Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Pesajaran Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 dalam penelitian selanjutnya. Untuk peneliti sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam masalah penelitian sehingga mengetahui hubungan tingkat pelan lahan kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan halus visi hubungan kerja pengguna kerja dan rama kerja di rumah sakit Jakarta tahun 2021. Kajau Pustaka Pelan kerja itu adalah dependen Pelan kerja bagi setiap orang bersifat subjektif karena terkait dengan perasaan Pada umumnya kelelahan digambarkan sebagai kondisi merasa lelah, letih, atau mengantukkan adanya kelelahan fisik yang berkepanjang kecemasan, terus berlanjut dan penambahan masalah dan hubungan kerja sehingga tidak waktu istirahat dan tidur Kelelahan kerja yaitu segala hal perbuahan yang menyangkut kelelahan secara fisik dan disimulaikan juga adanya motivasi yang menurun dalam bekerja Sehingga resikonya apabila kelelahan yang tidak tersisa segera maka tentu akan terjadi penurunan mengakibatkan kesalahan dalam bekerja Jadi kelelahan kerja merupakan kondisi yang menunjukkan keadaan tubuh baik visi maupun mental yang semuanya beraktifat pada penurunan daya kerja serta ketahanan tubuh Faktor penyebab dari kelelahan kerja antara lain menurut Tarwakai ini yang secara variable independennya bahwa pertama adalah faktor individu yaitu disiagupkan karena ada faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, status perkahwinan, dan status visi kemudian faktor pekerjaannya yaitu pekerja monoton, lama kerja, beban kerja, penggunaan APD, sikap kerja, dan sebagainya faktor lingkungan yaitu iklim kerja, kewisingan, penerangat, pencahayaan, dan sebagainya kemudian dari menurut Green tahun 1992 dan semua murus 1994 itu faktor internal dan faktor eksternal kemudian dari independen saya ambil dari status visinya lama kerja, beban kerja, dan penggunaan APD berdasarkan status visi status visi adalah keadaan tubuh manusia akibat mengkonsumsi makanan atau penggunaan sasad visi jadi baik atau burunya status visi manusia itu dipengaruhi ada dua yaitu bagaimana cara mengkonsumsi makanan dan apakah keadaan sehat tubuh itu terinfeksi jadi di dalam ilmu visi dikatakan bahwa status visi lebih atau kurang itu disebut sebagai imam visi yaitu keadaan patologis akibat kekurangan atau lebih secara reaktif atau lebih atau visi sedangkan menurut teori dari sumakmu sendiri bahwa status visi dikaitkan dengan kelelahan kerja status visi yang kurang cenderung lebih mudah di dalam mengalami suatu kelelahan kerja karena keterbatasan dan ketidakseimbangan visi yang akan diubah menjadi energi saat beraktifitas artinya apabila asupan visi tidak sesuai dengan kebutuhannya maka perawat akan cepat merasa lebih lelah dibandingkan dengan peralat yang asupan visinya lebih memadai di dalam status visi melakukan pengukuran yaitu melalui indeks masa tubuhnya yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dengan kategorinya adalah apabila dia kurus berarti nilai skornya adalah kurang dari 17 kg per tinggi badannya kemudian obesitasnya adalah lebih dari 27,0 kg per tinggi badan beban kerja beban kerja menurut tahu akan bahwa dikatakan di dalam beban kerja sebagai kemampuan secara profesional pada berbagai faktor tentunya tuntutan tuntutan adanya tuntutan tugas upaya yang harus dilakukan dalam menyesuaikan pekerjaan dan di dalam beban kerja ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah tentunya adalah tugas yang bersifat fisik misalnya tempat kerja, kemudian sarana, apakah sarana sudah memadai atau kondisi kerjanya bagaimana dengan lingkungan kemudian sikap kerjanya kemudian tugas bersifat mentalnya misalnya kompresitas pekerja yang dihadapi kemudian pada saat bekerja tidak kesiliter pekerjaannya dan kemudian apakah bertanggung jawab dengan pekerjaan kemudian bagaimana dengan organisasinya adalah tentu lama waktu kerja kemudian apakah ada waktu untuk istirahat kemudian kerja bergibil kemudian ada kerja malam atau lembur kemudian pelimpahan tugas dari rekan sendiri ataupun ada WNR jadi beban kerja terlalu berat atau ringan akan bertampak terjadi efeksiensi kerja jadi maksudnya beban kerja yang terlalu ringan berarti terjadi kelebihan tenaga kerja menyebabkan organisasi harus mengkaji jumlah kerayawan lebih lebih efek efeksiensi biaya sebaliknya apabila tengah kerja kerja atau banyak bekerjaan tetapi yang diperujakan sedikit akibatnya pekerja lebih fisik maupun psikologis akhirnya pekerja menjadi pelan produktif dan akibatnya juga terlalu lelah jadi gambarannya adalah seperti yang dilakukan di rumah sakit bahwa terjadi jumlah kunjungan pasien COVID-19 meningkat dengan peningkatan bor tempat tidur peningkatan jumlah kepenuhan dalam ruangan sedangkan jumlah kerawat tetap di dalam periode waktu yang lama jadi penilaiannya disini adalah beban kerja berat dan beban kerja ringan penggunaan APD kita tahu bahwa APD adalah suatu perangkat yang dilancang sebagai penghalang penetrasi sat partikel padat, cair, atau udara tentunya untuk melindungi pemakaiannya dari cedera atau penyebaran infeksi penyakit jadi apabila APD tidak digunakan dengan benar tentunya akan menyebabkan infeksi pada pemakaiannya nah sebagai petindak, sebagai penghalang antara bahan infeksi seperti ini kemudian kulit, mulut, hidung, dan mata nah perilaku ketiga untuk perawat ini sangat penting karena setelah apapun untuk menimbulkan risiko terhadap perawat kepatuan dalam menggunakan APD karena perilaku setiap profesional jadi melihat profesionalnya orang adalah melihat bahwa dia bisa mengikuti suatu aturan di dalam penggunaan APD jadi pemakaian APD selalu karena pemakaian APD ini selalu membutuhkan waktu lama dalam 4 jam seperti penggunaan asmat, masker, pelindung mata, wajah, dan gaun medis, sarang tangan kemudian sepatu pelindung jadi hal ini menyebabkan petugas tenaga kesehatan akan mengalami kecemasan sehingga berakibat pada kelelahan jadi selama melaksanakan kegiatan ada yang 4 atau lebih dari 8 jam gambarannya adalah apakah yang memakai APD nyaman atau tidak nyaman pada saat digunakannya kemudian lama kerja berdasarkan pasal pasal 77 sampai yang pasal 85 undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 bahwa jam kerja adalah waktu melakukan pekerjaan yaitu antara siang maupun malam di dalam pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 boleh dijelaskan bahwa 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja kemudian di 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk bagi yang 5 hari kerja di dalam pasal 77 ayat 3 dijelaskan bahwa ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha dan tidak berlaku bagi sektor usaha dan pekerja tertentu ketentuan dalam waktu ini hanya mengatur kapan batas waktu untuk pekerja 7 jam atau 8 jam kerja sehari atau 40 jam dalam 1 minggu jadi tidak mengatur kapan waktu untuk kerja dimulai kemudian menurut orinan sendiri bahwa ternyata lama kerja berlilih juga menyebabkan nyuman heror atau kesalahan kerja karena kelelahan yang mengakibatkan jam tidur berkurang jadi kemudian dalam wabah tahun 1990 menurutnya bahwa perpanjangan waktu kerja akan justru menurunkan efesensi kerja meningkatkan kelelahan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja jadi gambarannya disini adalah bahwa pada pelaksanaannya kita lihat bahwa pekerja yang sering melakukan pejalan muda atau 8 jam karena mendapatkan penghasilan tambahan di luar penghasilan pokok jadi saya rasa kadang yang bekerja lebih dari 8 jam walaupun menasakkan kelelahan tapi karena ada upah untuk menambah dari penghasilan pokok kadang tidak akan dirasarkan metode penelitian biasanya penelitian disini adalah jenis penelitian kuantitatif kemudian serbina analitik mendekatkan kroses seksional kemudian lokasinya adalah rumah sakit XJK yaitu waktunya itu Juni sampai dengan Agustus instrumen yang dilakukan adalah melalui observasi wawancara pesenar berkaitan dengan pesenar pesenar pelang kerja yaitu pesenar baku dari IFC Jepang kemudian untuk satu sedisi saya melakukan indeks masa tubuh pengukuran tadi tentang berat badan dengan dibandingkan dengan tingginya kemudian beban kerja saya adopsi dari krisi Sonya Amelia teorinya mau dimodifikasi dari Nusaam 2016 kemudian penggunaan APD sama adopsi dari skripsi Hediana 2018 kemudian untuk ramah kerja saya lampirkan di dalam identitas responden sendiri kemudian analisis data yaitu menggunakan Discord kemudian populasi populasi yang dilakukan dalam seluruh perawat di rumah sakit sebanyak 406 orang untuk sampelnya adalah 100 perawat yaitu PNS yang dan non-PNS yaitu di IGD, Lewis, Kemudian Dalia, dan Jepang kemudian teknik daripada penelitiannya adalah random sampling untuk penyuntungan sampelnya sampelnya adalah menggunakan rumus sloping yaitu jumlah populasi dibagi dari di populasi kemudian caranya kesalahannya gambar umur rumah sakit Jakarta rumah sakit yang merupakan rumah sakit IPB pendidikan berdasarkan surat pukul sementres Menteri Kesehatan Republik Nomor Republik Indonesia Nomor Hata 0701-07 Garis miring Menkes Garis miring 620 Garis miring 2018 tanggal 30 Oktober 2018 Tujuan rumah sakit IPB adalah menyelenggerakan pelayanan kesehatan dan mengutamakan upaya penyembuhan operatif pemulihan rehabilitatif peningkatan promotif serta melaksanakan upaya rujukan visinya adalah mengujudkan Jakarta-kota yang sehat sebagai simpul kemajuan kesehatan Indonesia dan visinya sendiri adalah menyelenggerakan pelayanan kesehatan yang bermutu pari kena dan responsif menyelenggerakan pelayanan kesehatan dengan didukung sumber daya memandai kompetensi dan profesional dan ketiga adalah mengembangkan layanan penggulan falsafat memotornya adalah melayani dengan penuh hati serta penuhi kepada semua nah kebijakannya rumah sakit X adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan sumber daya profesional sumber daya manusia profesional dan meningkatkan pelayanan secara tertahap didukung oleh sistem manajemen mutu sebagai sebuah lapisan masyarakat hasil analisis data unifariat variabel tingkat perang kerja hasil menunjukkan gambaran distribusi frekuensi tingkat pelayanan kerja pada perawat masa pandemi komis 19 yaitu sebanyak 43 43 perawat atau 43,0% itu mengalami pelayanan berat sedangkan mengalami pelayanan kerja sebanyak 57 perawat atau sekitar 57% kemudian untuk paragraf status gisinya adalah hasil menunjukkan bahwa gambaran distribusi frekuensi status gisi perawat pada masa pandemi komis 19 sebanyak 59 perawat atau sekitar 59,0% mempunyai status gisi kurus sedangkan sebanyak 41 perawat atau sebanyak 41,0% mempunyai status gisi obesitas hasil analisis kemudian hasil data unifariat berdasarkan beban kerja yaitu hasil menunjukkan gambaran distribusi frekuensi beban kerja perawat pada masa pandemi komis 19 itu sebanyak 52 perawat atau 52,0% mengalami beban kerja ringan sedangkan yang mengalami beban kerja berat sebanyak 48 perawat atau sekitar 48,0% kemudian bagaimana dengan variable pengguna APD yaitu hasil menunjukkan bahwa gambaran distribusi frekuensi penggunaan APD perawat pada masa pandemi komis 19 sebanyak 50% atau 50,0% di saat penggunaan APD nyaman sedangkan sebanyak 50 perawat 50,0% merasakan tidak nyaman variable lama kerja yaitu hasil menunjukkan gambaran distribusi frekuensi lama kerja perawat pada masa pandemi komis 19 sebanyak 44 perawat dan mengalami waktu lama kerja lebih dari 8 jam sedangkan yang mengalami waktu lama kerja kurang dari 8 jam sebanyak 56 perawat atau 56,0% berdasarkan hasil analisis data berfariat yaitu hubungan status gisi dengan tingkat kelahan kerja perawat pada masa pandemi komis 19 di rumah sakit X Jakarta tahun 2001 hasil analisis hubungan antara status gisi dengan kelahan kerja yaitu dari 59 perawat dengan status gisi berus terdapat 19 atau sebanyak 32,2% perawat mengalami tingkat kelahan berat dan sebanyak 40 atau 67,8% mengalami tingkat kelahan berat sedangkan dari 41 perawat yang dengan status gisinya obesitas terdapat 24 atau 58,5% perawat mengalami tingkat kelahan berat dan sebanyak 17 atau 41,5% perawat mengalami tingkat kelahan berat dari hasil dari hasil skri-square-nya value-nya adalah 0,16 artinya kurang dari 0,05 ada perbedaan proporsi kelahan antara status gisi berus dengan obesitas secara statistik ada hubungan signifikan status gisi dengan tingkat kelahan dengan ode rasionya adalah 0,336 artinya perawat dengan status gisi obesitas mempunyai peluang dan tingkat kelahan berat 0,3 kali lebih besar dibandingkan perawat yang status gisinya berus hasil analisis berdasarkan hubungan beban kerja dengan tingkat kelahan kerja perawat pada masa pandemi 2019 Cekata 2021 hasil analisis hubungan beban kerja dengan tingkat kelahan berpandemi itu dari 52 perawat dengan beban kerja ringan terdapat 16 atau 30,8% perawat mengalami tingkat kelahan mengalami tingkat kelahan berat dan sebanyak 36 atau 69,2% mengalami tingkat kelahan ringan sedangkan dari 48 perawat dengan beban kerja berat terdapat 27 atau 56,3% perawat mengalami tingkat kelahan berat dan sebanyak 21 atau 43,8% perawat mengalami tingkat kelahan ringan hasil uji C-square-nya adalah PQ-nya 0,018 atau kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan proposi kelahan kerja kelahan kerja antara beban kerja ringan dengan berat secara statistik ada hubungan signifikan beban kerja dengan tingkat kelahan kerja dengan ODD rasio rasio-nya adalah 0,346 artinya perawat beban kerja berat mempunyai peluang dengan tingkat kelahan berat 0,34 kali lebih besar daripada yang memiliki kelahan berat ringan hubungan penggunaan APD dengan tingkat kelahan kerja perawat pada masa pandemi komisional rumah sakit eksekata tahun 2021 hasil analisis menunjukkan bahwa dari 50 perawat dengan menggunakan APD dengan nyaman terdapat 14 atau 28,0% perawat mengalami tingkat kelelahan berat dan sebanyak 36 atau 72 0% mengalami tingkat kelelahan ringan sedangkan dari 50 perawat dengan terdapat 29 atau perawat mengalami tingkat kelelahan berat dan sebanyak 21 atau 2,0% perawat mengalami tingkat kelelahan ringan hasil hasil C-score adalah review sama dengan 0,005 atau review kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan provosi kelelahan antara penggunaan APD yang merasa nyaman dan tidak nyaman secara statistik ada hubungan signifikan antara penggunaan APD dengan tingkat kelelahan kerja dengan ODD hasilnya adalah 0,282 artinya perawat dengan menggunakan nyaman mempunyai peluang dengan tingkat kelelahan kerja berat 0,28 kali lebih besar dibandingkan perawat yang menggunakan APD nyaman kemudian hubungan hubungan lama kerja dengan tingkat kelelahan lahan pada panas pandemi COVID-19 hasilnya adalah dari 44 perawat dengan dengan perawat yang lebih 8 jam terdapat 24 atau 54,5 persen perawat mengalami tingkat kelelahan berat dan sebanyak 20 atau 45,5 persen mengalami tingkat kelelahan ringan sedangkan dari 59 perawat dengan lama kerja kurang dari 8 jam terdapat 19 atau 33,9 persen perawat mengalami tingkat kelelahan berat dan sebanyak 37 atau 66,1 persen perawat mengalami tingkat kelelahan ringan hasil hasil uji uji skornya adalah BPU 0,062 artinya BPU lebih besar daripada 0,05 artinya tidak ada perbedaan proposi antara kelelahan dengan lama kerja yang lebih 8 jam maupun lama kerja kurang dari 8 jam secara takistik tidak ada hubungan semifikan antara lama kerja seseorang dengan tingkat kelelahan kerjanya kesimpulannya adalah diketahui bahwa responden dari 100 perawat yang mengalami tingkat kelelahan kerja berat sebanyak 43 atau 43,0 persen perawat sedangkan yang mengalami tingkat kelelahan ringan sebanyak 57 atau 57,0 persen ada hubungan signifikan antara status gisi dengan tingkat kelelahan kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit Eks Jakarta tahun itu dengan nilai 0,016 artinya kurang dari 0,05 kemudian ada hubungan signifikan antara beban kerja dengan tingkat kelelahan kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit Eks Jakarta tahun 2001 dengan nilai kivilu sama dengan 0,018 artinya kurang dari 0,05 kemudian ada hubungan signifikan antara penggunaan APD dengan tingkat kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit Eks Jakarta tahun 2021 artinya kecilnya adalah 0,005 kurang dari 0,005 kemudian tingkat tidak ada hubungan signifikan antara lama kerja keseorang dengan tingkat kelelahan perawat pada masa pandemi COVID-19 itu nilai kecilnya adalah 0,062 atau lebih dari 0,05 saran untuk rumah sakit Eks bahwa dari hasil status gisi bahwa diharapkan setiap petugas kesehatan khususnya perawat dalam menggerakkan asudan perawatan terhadap pasien lebih memperhatikan kondisi agar selalu fit di dalam melaksanakan kegiatan yaitu tentunya dalam mengkonsumsi makanan yang berisi berolahraga secara teratur agar nantinya dapat bekerja yang maksimal dan terhindar dari peparan virus dan bahaya kemudian dari beban kerja diharapkan pihak manajemen rumah sakit agar melakukan perkerutan atau penambahan jumlah perawat di setiap pembangunan perawat di dalam penanganan pasien korismal maupun non-covid ini lebih meningkatkan pengetahuan sikap dan kepatuhan penggunaan APD sehingga terhindar dari kemungkinan terjadi peparan infeksi virus jadi menamakan selamatan pada saat bekerja dan patuhi SOP yang sudah ada kemudian diharapkan pihak masakit Jakarta melakukan kinerja kepada perawat di dalam mengoptimalkan pekerjaannya kemudian saran bagi institusi pendidikan bahwa diharapkan menjadikan referensi dan bahan makhluk untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang mengetahui hubungan variabel status jisi beban kerja penggunaan APD dan lama kerja terhadap tingkat kelahiran kerja perawat serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang K3 kemudian yang terakhir adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti sehingga diharapkan akan diperoleh perbandingan gambaran yang berbeda baik demikian presentasi dari saya mohon maaf bila ada yang kurang dan terima kasih Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Wb terima kasih buat Pak Saudara Pardi yang telah presentasikan tapi ini waktunya lebih 25 menitan oke kini tiba saatnya sesi tanya-jawab saya persilahkan kepada penguji lapangan dulu Ibu Ai untuk bertanya atau memberi masukan kepada Saudara Pardi silahkan Bu Assalamualaikum Wb Terima kasih 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 Dari Terima kasih 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 Terima kasih